Assalamualaikum semua kali ini kita mau bikin risoles segitiga nah ini kita coba ya setelah matang hasilnya seperti ini dia kulitnya enak banget rasanya pas terus teksturnya lembut kering-kering karena tepung panirnya dalamnya juicy banget, lembut kayaknya beneran harus coba di rumah yuk kita lihat gimana cara bikinnya gak susah loh pertama kita mau bikin isiannya dulu ini karena judulnya rogut saya pakai stok sayuran yang ada aja pertama kita cincang dulu bawang putih kemudian ditumis sampai harum dan matang sebenarnya sih kalau mau isiannya apa aja sesuai selera ya mau pakai mayo, smoked beef, atau sosis itu bebas aja mau pakai rogut pun sayurannya juga bebas sesuai stok yang ada aja ini kebetulan saya ada wortel lalu jagung manis saya masukin juga kemudian saya punya ayam ayam sudah direbus karena kalau di suir-suir khawatirnya agak kasar akhirnya saya chop aja biar lebih lembut biar anak-anak nggak komplain ya makannya kalau agak besar-besar suka susah ngunyahnya katanya jadi saya chop ayamnya lalu saya campur saya juga kan pernah bikin rogut untuk sus telingnya ada di atas ini kebetulan waktu itu isiannya itu agak banyak jadi saya sisihkan saya simpan di freezer untuk waktu-waktu saya bikin next bikin kue apa lagi dan kebetulan kali ini saya bikin risole saya mau isiin rogut juga jadi bisa saya tambahin ke sini nah ini kan udah kasih air ya kalau nggak ada tambahan apa-apa lagi yaudah tunggu airnya asap baru tambahin tepung tapi karena saya mau ada tambahan kita lihat aja teksturnya teksturnya kalau udah mulai mengering ya udah cukup ini tambahin juga bumbu-bumbunya garam, gula, lada bubuk kaldu bubuk sesuai selera nah ini saya tambahin tadi saya tambahin sedikit isian rogut susah ya kalau nggak juga ya tinggal nungguin airnya asap aja terus baru tambahin tepung ini saya cukup tambahin tepungnya kurang lebih satu sendok makan aja sampai teksturnya agak mengental terus udah matikan dan sisihkan dulu kita mau beralih ke kulitnya ini pertama saya mau timbang dulu ukuran susu dan airnya jadi ukuran susunya 250 airnya 400 ml dicampur aja kalau saya sambil ditimbang biar lebih presisi sebenarnya pakai gelas ukur seperti ini gue bisa tapi khawatir kurang presisi aja kemudian siapkan tepungnya dalam wadah tepung terigu dan tepung beras tepung berasnya sedikit aja terus garam dan ini kita masukin dulu susu dan airnya untuk menghasilkan kulit risoles ini kulit risoles yang tipis tidak lengket elastis pokoknya ini udah sering banget saya pakai saya coba udah oke banget deh tambahin telurnya nah dimix sampai rata ini sampai benar-benar tidak ada yang berberindil ya tapi tapi kita bisa saring untuk menghasilkan adonan kulit yang lebih lembut tanpa ada sisa-sisa tepung yang berberindil ini kayaknya harus disaring deh kalau enggak tuh sedikitnya pasti masih ada ya seperti ini kita saring sisanya pun masih saya larutkan lagi biar enggak bersisa anti mubazir kayaknya ini dia tahap yang paling penting yaitu tahap pemangkangan kulit bisa menggunakan tepung biasa atau menggunakan wajan kualik seperti ini kalau saya lebih rekomen wajan kualik atau mungkin bagi yang sudah export ya menggunakan teplon enggak masalah kalau saya sendiri malah enggak bisa pakai teplon jadi hasilnya kurang bagus gitu sementara menggunakan wajan kualik ini dia jadi lebih rata ketebalannya dan lebih cepat gitu jadi saya merasa walaupun bikin banyak enggak menghabiskan banyak waktu gitu ya bisa dilihat prosesnya seperti ini saya enggak mengoleh si wajan kualiknya menggunakan minyak atau apapun jadi dia bener-bener anti lengket tinggal ditempel aja gitu terus begitu dia udah mateng setelah pinggirannya sedikit mengelupas baru dilepas taruh di piring gitu ini walaupun ditumpuk banyak juga kulit risoles ini tidak lengket tidak saling lengket satu sama lain ya pokoknya mau pakai wajan kualik ataupun teplon yang penting bentukannya bagus dan rasanya enak setelah selesai kita mau mulai melipat lipatannya sebenarnya bebas mau melipat cara gimana aja tapi karena ini judulnya saya mau bikin risoles segitiga yang lipatnya harus segitiga nah biasanya sih isiannya dibentuk segitiga gitu ya biar lebih memudahkan seperti ini cara melipatnya tapi memang ini butuh jam terbang ya butuh latihan gitu gak langsung pertama kali bikin terus langsung bagus hasilnya bisa dicoba beberapa kali untuk menghasilkan lipatan-lipatan risoles segitiga yang apik dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lakukan sampai selesai ya boleh juga divaryasikan mau isinya apa aja bebas sesuai selera yang penting kulitnya tetap enak ini untuk lapisnya cuma tepung terigu dan air juga tepung panir ini saya udah melakukan beberapa kali tepung panirnya biasanya kan kalau kita dapet tuh suka kasar ya ini saya selalu blender dulu dipakai dry meal biar dia lebih halus celupkan ke adonan tepung kemudian dibalurkan ke tepung panir sisihkan saya biasanya saya simpan dulu di kulkas sebelum digoreng ya sekitar 15 menitan lah agar dia lebih set aja langkah terakhir yaitu kita mau goreng siapkan minyak secukupnya biarkan panas dulu kemudian kita mau goreng masukkan satu persatu jangan terlalu banyak dibolak balik karena nanti takutnya kulitnya jadi sobek gitu ya biarkan dia kering dulu bagian bawahnya baru nanti balik sekali lagi gitu baru nanti diangkat setelah agak kuning keemasan seperti itu selesai deh tulisin juga ya di komentar kira-kira next kita mau bikin apa lagi ya apa variasi risoles yang lain boleh juga tuh kayaknya nah untuk resep risoles ini kayaknya mams harus coba di rumah deh walaupun bikinnya gampang tapi ini rasanya enak loh dan nggak perlu khawatir karena jadi banyak kemudian harus habis enggak ini setelah dibaluri tepung panir bisa kita simpan di freezer dan kalau butuh tinggal kita keluarin secukupnya biarkan suhu ruang baru goreng itu bisa jadi stok cemilan juga kan jadi bikin sekali banyak pun enggak masalah nah ini dia hasilnya kita makan satu ya kita lihat itu kulitnya jadi kering tuh karena tepung panirnya kemudian dalamnya tuh jadi lembut ini enak banget resep kulitnya beneran enak dan untuk dalamnya itu cocok karena ini ayamnya aduh juicy banget ya lembut gitu dicoba ya di rumah gimana mudah kan membuatnya ditunggu resep berikutnya ya terima kasih sudah menonton jangan lupa klik subscribe like comment and share saya bertemu lagi di resep-resep berikutnya bye bye